Pemirsa hingga dini hari tadi, negosiasi antara polisi dan istri terduga teroris di Sibolga, Sumatera Utara belum membuahkan hasil meskipun telah berlangsung lebih dari 5 jam. Sebuah ledakan keras bahkan kembali terdengar di dalam rumah dan kemungkinan besar diledakan oleh istri terduga teroris. Dua ledakan keras kembali terjadi dari dalam rumah istri terduga teroris pada dini hari tadi. Kuat dugaan bahwa ledakan dilakukan oleh istri terduga teroris yang masih bertahan di dalam rumahnya di gang sekuntum pancuran bambu Sibolga, Sambas, Sumatera Utara. Ledakan memicu kepulauan asap putih dan serpihan benda-benda yang berserakan hingga ke jalan. Puluhan polisi dan warga pun sempat berhamburan menyelamatkan diri. Usai terjadi ledakan, beberapa menit kemudian sejumlah polisi langsung merangsak ke lokasi untuk memastikan ada atau tidaknya korban. Dan tidak lama kemudian sebuah mobil ambulans keluar dari lokasi kejadian. Hingga kini polisi belum memastikan apakah ledakan tersebut merupakan bom bunuh diri atau bukan. Dan lokasi kejadian juga hingga saat ini masih steril dari warga.